Selanjutnya adalah ekspor. Ekspor China sudah normal. Mei, Juni juga sudah normal. Ekspor itu, barang-barang China itu kan dikonsumsi oleh global ya. Semuanya konsumsi barang China. Teman-teman yang suka keliling dunia, di mana lah, sebut lah. Nggak ada yang di situ, nggak ada barang China. Pasti ada lah. Di Eropa lah. Coba lihat teman-teman yang suka jalan-jalan ke Eropa. Yang suka beli apa tuh, mahnit-mahnit, patung-patung kecil. Tanya itu barang produksi mana, bikinan China semua itu. Oke, teman-teman muslim yang sering umroh atau ke Tanah Suci ya. Lihat itu barang-barang di Mekah, di Madinah itu buatan China semua. Ya, baju-baju, mainor, bahkan China semua. Bahkan bis, bis yang dipakai di sana tuh. Kalau dulu kan bis-bis kan dari GM ya, dari Amerika. Sejak tahun berapa, semua udah pakai bis. Jadi artinya di seluruh penjuru dunia ini, nggak ada yang nggak beli barangnya China. Kalau ekspornya China sudah naik, apa artinya? Artinya masyarakat, rumah tangga, industri di seluruh dunia sudah mulai beli barangnya China. Kalau mereka sudah mulai beli, artinya apa? Artinya aktivitas ekonomi sudah mulai kembali normal. Nah, kira-kira begitu. Kalau mereka masih diem di rumah, masih mengerikan, masih nggak ada aktivitas ekonomi, masih segala macam, tentu ekspornya nggak bisa naik. Ya, as simple as. Ya, ini keterangannya kira-kira begitu. Rebootnya nggak siapa-siapa ini? Ini Rechina, sejak kegiatan biasanya mereka praktis sumpuh, dan selain sebagainya. Oke, sekarang saya lanjut. Oke, ini indikator. Sorry, ini belum saya update. Saya belum sempat update ini. Ini saya bikin waktu pertama kali harganya masih 25 crude oil. Hari ini, anjlok 5% crude oil, tapi harganya, anjloknya itu sudah di level 37. Nggak, anjloknya itu 39. Ini sudah jauh di atas. Nah, harga crude oil 25 aja, saya optimis. Apalagi harga crude oil 37. Nah, kan begitu ya. Waktu itu kan sempat minus ya. April lalu, kondisi negatif karena storage di Cusing, settlement kontraknya itu penuh. Karena lemahnya demand oil. Hari ini sudah kuat di atas 20. Waktu itu, saya bilang di atas 20. Hari ini sudah di atas 30. Nah, begini. Teman-teman yang masih bingung, negatif itu kenapa? Nanti session lain, teman-teman tinggal mention aja di IG saya. Nanti saya jelaskan di situ, pertanyaan seputar oil. Tapi kira-kira oil ini, pentingnya adalah, pentingnya adalah sekali lagi, teman-teman jangan terpaku ke saham oil. Maksud saya bahas oil, saya optimis dengan oil itu, tidak semata-mata terbatas bahwa, wah, ke saham oil ini enggak. Saya enggak nyebut saham oil. Yang penting buat saya adalah, oil ini naik gitu loh. Karena kenapa kalau oil naik? Kalau oil naik itu adalah, alat berat mulai beroperasi, dia pakai solar. pesawat mulai beroperasi, pakai aftur, mobil-mobil bas beroperasi, semuanya beroperasi. Mungkin ada pembangkit listrik tenaga diesel beroperasi. Jadi, semua kegiatan. Kalau, kalau crude oil naik, artinya, nanti teknisnya itu dicusingin nih, gimana-gimananya. Tapi kira-kira, crude oil naik itu memang, stok minyak dicusing sana, di inventory Amerika sana itu, stoknya itu habis. Stoknya itu terus-terus berkurang. Artinya kalau stok berkurang, kegiatan ekonominya jalan. Kalau kegiatan ekonomi gak jalan, gak mungkin itu crude oilnya ngedep aja di situ. Harga oil masih di bawah 10. Atau di bawah 20. Jadi ini indikator penting juga. Kalau harga oilnya sudah membaik, artinya aktivitas ekonomi mulai jalan. Nah, dari segala macam tadi yang saya jelaskan, poinnya, poin penting adalah, aktivitas ekonomi jalan. Oke ya. Pak, kan, wabahnya, ini nanti ada second grade segala. Oke, jadi gini. Saya ekonomi aja enggak gitu. Apalagi pakar virus. Amat sekali saya enggak ngerti virus. Apakah ada terjadi second wave? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab. Dan sebenarnya itu siapapun berarti untuk menjawab itu. Karena tidak ada yang tahu. Di luar second wave ya, di luar second wave nih, saya, saya optimis. Ini market bakal bulis. Saat ini koreksi, ya enggak apa-apa, koreksi sehat. Masalahnya Nasdaq sudah all-time high lho. Dow Jones sudah 27 ribu itu sudah sama dengan 2019. Mereka wajar koreksi. Yang kasihan ini kan IHSG ya, baru mulai merangkak-rangkak-rangkak, tiba-tiba kena koreksi lagi gitu. Kalau mau ikut Dow Jones, IHSG ini mestinya hari ini sudah 5.900 gitu. Sama kayak 2019. Eh, kita baru merangkak 5.000, sudah dihajar lagi. Ya, itulah. Kira-kira begitu. Di luar second wave, saya optimis. Tapi kalau ada second wave, yang besar kemarin, COVID-nya, yang korbannya bisa jutaan lagi, ratusan ribu lagi, ya mungkin bisa collapse lagi. Itu enggak ada yang tahu ya. wawah-wawah alam itu kehendak yang maha kuasa kita enggak tahu. Itu di luar frame dari apa yang saya sampaikan di sini. Kalau terjadi second wave penularan COVID, itu tentu pasti nanti akan ada diskusi lagi. Tapi di luar itu, saya optimis. Oke. Oke ya, ini terakhir. Understanding market behavior. 19 ke 19, 18, enggak. 19 ke 29, enggak. Ke 2008, ya sudah begitu kan. Apalagi sekarang, mau nyari alat-alat apa lagi gitu. Oke. Sekarang saya mau sampaikan. Ini teman-teman biar tahu. Di market behavior, jadi perilakunya bursa saham itu, bursa saham itu teman-teman, bursa saham itu sebenarnya leading indicator. Leading indicator makro ekonomi dunia. Leading indicator makro ekonominya suatu negara itu bursa saham. Karena bursa saham itu jalan duluan. Sekarang kita lihat, IHSG berbanding dengan GDP. GDP itu kan bukan leading indicator ya. Dia tuh indikatornya tuh telat sebenarnya. Cuman masalahnya, karena sekarang sering beredar, wih, pertumbuhan ekonomi bakal jeblok loh Indonesia. GDP-nya jeblok loh. IHSG bakal jeblok loh. Nah, kalau ada begitu teman-teman, biar bisa menjawab. Oke, kita lihat. 2008 awal, 2008 awal ya, itu ada release GDP tahunan, untuk tahun 2007. Gitu ya teman-teman ya. Sama kayak kemarin. Sama kayak tahun 2020 awal kemarin, ada release GDP untuk tahun 2019 kan. Terus kemudian bulan April, dia release lagi GDP lagi, untuk kuartal 1 2020. Jadi selama tahun itu, ada 4 kali release kuartalan, lalu tahun depannya, awal tahun, ada release tahunan untuk tahun sebelumnya. Jadi 2008 itu release tahun 2007, di GDP Indonesia 6.35. Bagus banget. 6.35. Tinggi ya. Lalu, selama 2008, April 2008, Juli 2008, dan 100 nafresa, akan ada release GDP per kuartalan. Kira-kira begitu. Tidak saya cantumkan, tapi teman-teman harus tahu. Oke, sekarang kita lihat IHSG. IHSG 2008, anjlok. Ih, parah. Sampai akhir tahun 2008. Sampai November 2008, IHSG anjloknya parah. 2000, nah, oke. Sekarang, bayangkan pada saat itu, teman-teman berada di bulan Juli 2008. Bulan Juli 2008. Atau bulan September lah, 2008. itu udah mengerikan banget, IHSG-nya. tapi kalau teman-teman lihat, release GDP, release GDP-nya masih 6 koma itu. Waktu BPS, Biro Pusat Stasis, release GDP kuartal 3, BPS masih bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 6 poin sekian. Mungkin kita herankan, loh, IHSG ceblok, kok GDP-nya masih 6 koma? Nah, karena IHSG memang begitu. Karena IHSG tahu, ini 6 bulan ke depan, GDP-nya tuh harap dia sudah. Gitu. Oke ya, sekarang lanjut. 2009 awal, dia release GDP untuk 2008. Tahunan. Berapa angkanya? 6.01. Ya, 6.01. Artinya, sampai dengan 2009 awal, GDP-nya masih 6.01, tapi HFG-nya udah habis. Nah, untuk teman-teman yang ngeliat GDP, ngeliatnya GDP, pertama 2008, market anjlok dia. Market anjlok. Udah dia. Nggak berani beli. Dia ngomong, nggak ah, GDP-nya anjlok nih. Indonesia bakal hajar di GDP. Persis seperti sekarang nih. Ada orang-orang yang bilang, eh, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal minus nih. Kapan? Sebetulnya lagi minus lho. Anjlok, kamu ngapain beli saham? Oke. Oke, sekarang kita lihat. 2009 awal, 2009 awal, IHSG rebound. Wuuuut, rebound. Wah, ini nih yang beli nih, jadi OKB baru nih. Bener-bener semua saham naik tahun ini nih. Kalau denger-denger cerita orang itu. Sampai dengan April, Mei, Juni, Juli. Wah, Juli ini gak kesta nih. Maiknya gila-gilaan. Orang yang tetap GDP-nya anjlok, belum beli-beli. Karena GDP-nya anjlok memang saat itu. BPS waktu rilis GDP, bulan Juli 2009, BPS bilang, GDP kita 4%, anjlok 2%. Gawat nih ekonomi Indonesia, GDP-nya anjlok. Gitu. Dan kuartal selanjutnya akan anjlok lagi. Memang anjlok lagi. Tapi IHSG-nya naik. Tapi IHSG-nya naik. Sama persis seperti sekarang ini. IHSG naik, tapi ekonomi bilang, eh, rilis kuartal kedua, GDP anjlok kuartal ketiga. Mungkin kita minus pertumbuhan. Sama seperti sekarang. Seperti waktu itu. Nih, lihat ini. Orang gak beli-beli saham. Karena dia, karena berpikir GDP-nya anjlok. Emang anjlok. Pada saat 2010 awal, rilis GDP 2009, nah, GDP-nya tinggal 4,63. Tapi IHSG udah all time high, men. Nah, teman-teman yang nungguin GDP bagus, dia, dapet nanti dia, padahal saat tahun 2010, kuartalan, mungkin di kuarta 3 2010, GDP-nya balik lagi 6%. Tapi IHSG-nya udah 3 ribu. Gitu. Eh, pas dia beli, IHSG-nya koreksi lagi, kan? Gitu, kira-kira. Dia belinya di pucuk, karena nungguin GDP-nya aman. Nah, sekarang teman-teman, teman-teman sekarang, saya tanya nih, kan GDP kuartal 2, nanti bulan Juli, anjlok nih, bisa minus nih. Bener. Kemarin kan 2 poin, nanti bisa minus. Kuartal 3 mungkin membaik sedikit, tapi masih jelek. Gak apa-apa, kalau teman-teman mau nungguin GDP aman, nanti 2021, bulan April lah, udah bagus tuh GDP-nya. Gak apa-apa, belinya nanti aja. Tapi IHSG-nya udah 6.100. Kira-kira begitu. Mau pilih mana? Aduh, emang, fear market-nya begitu. Mau gak mau begitu. Jadi, kita harus-harus ngikutin. Oke, akhirnya, skenario mana yang kita pilih, skenario kita optimis. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, selesai kanan yang optimis, saham mana yang kita pilih. Sekarang kita masuk ke sahamnya. Ini, ini adalah sektor-sektor yang awalnya saya pilih nih. Tapi ini nih, sudah berubah. Ini nih kan fase awal nih. Ini fase awal. Fase awal nih, maksudnya awal-awal kemarin nih. Awal-awal waktu, baru mulai, apa, waktu COVID terjadi itu, kalau mau beli, yang mana? Waktu itu kan sektor-sektor defensif ya. Akhirnya sektor-sektor yang tidak terpengaruh oleh, pandemi COVID-19 ini, dia tidak terpengaruh, atau, dia justru diuntungkan. Seperti Perko. Karena banyak di rumah, banyak pakai internet. Orang-orang bengong, gak punya kerjaan. Kerjaannya, streaming YouTube, kerjaannya, abis status, buka Facebook. Jadi, ngabisin pulsa, ngabisin paket. Jadi, telco, consumer, orang gak kemana-mana, makanya Indomie terus. Kan gitu kira-kira ya. Teknologi-teknologi ini, banyak yang bingung, salam teknologi itu apa sih pak? Di Indonesia kayaknya gak ada deh. Cuman, teknologi itu itu ya, KREN ya, keren dan anak-anaknya ya. Keren dan anak-anaknya, buat saya bukan salam teknologi, yang cuma jualan pulsa, teknologi apanya, bukan teknologi juga itu. Memang, hampir tidak ada asam teknologi di Indonesia. Tapi kalau aku disebut, dia juga bukan teknologi sih, dia sebenarnya lebih ke retail, karena dia, ya dia ada platform-platform teknologi, tapi untuk internal menunjang bisnisnya. Kalau bener-bener teknologi itu, MLPT, yang kemarin bagi dividen gede, besar harga sahamnya digoreng itu, itu sebenarnya itu masuk teknologi. Multipolar teknologi itu, saya tahu, saya dulu, awal pertama kali, pernah manajemen trainee di grup Lipo, pernah di multipolar, jadi multipolar itu dulu, IBM itu di bawah multipolar, multipolar itu distribusi software-software juga, jadi dulu ada software OCR, untuk scanning dokumen bank-bank itu, nama-namanya langsung di capture, segala macam itu, multipolar pernah punya. Nah, itu, sampai sekarang juga, itu menurut saya itu, sam teknologi cocok. Kalau yang paling saya suka itu, metrodata, MTDL, itu, buat saya itu masuk, sektor teknologi, dan itu defensive ya. Tidak diru, apa, tidak, tidak terlalu terdampak, dan demand atas, barang-barang IT, belanja, produk-produk laptop, segala macam, juga masih tinggi. Jadi itu, kalau saya, saya, simpannya metrodata, nanti deh, nanti kita bahas, tapi ini nih, fase-fase awal, kemudian rokok, retail, CPO. Waktu itu, awal-awal ini, saya ajukan, tapi kan, ini kan fase awal, terus kemudian sudah, buli. Sudah buli, terus, kemudian gimana lagi, nah, kemarin gini teman-teman, eh, lagi-lagi, ini strategi saya, silahkan, kalau mau di copy, atau di aplikasikan, atau mungkin begini, oke, saya mau cobain, dari, beberapa, misalnya, dari, dari 100% portfolio, misalnya, 50% saya mau cash-in, oke, 50% cash, berarti 50% itu dianggap, bukan saham ya, 50% masuk saham. Oke, dari 50% ini, 50% ini, kita jadikan 100% lagi, gitu, misal. Oke, misal 30% saya mau ngikuti caranya, Pak AS deh, maksimal apa enggak, gitu ya. Nah, saya lakukan namanya, rebalancing. Rebalancing, dari saham-saham yang fase awal, menjadi saham-saham fase kedua, karena bulis. Pertimbangan saya adalah begini, sedikit saja ini, mungkin, mungkin ini nanti detailnya di next webinar ya, kita itu retail, retail kecil, retail kecil itu banyak keunggulannya, teman-teman. Sangat banyak keunggulan. Jadi kalau teman-teman itu ngikuti gayanya, fund manager gede, ngikutin investor-investor besar, teman-teman itu sebenarnya rugi. Kenapa? Nah, investor besar, investor besar yang uangnya ratusan miliar, fund-fund manager yang uangnya ratusan miliar, ngapain teman-teman ngikutin mereka? Nah, mereka mestinya masuk ke saham bank mandiri, masuk ke Indofood, masuk ke saham-saham besar. Kenapa? Karena uang mereka besar, mereka harus masuk saham-saham yang kapitalisasinya cukup, kalau enggak, enggak bisa, gitu loh. Seperti skruder, skruder itu, selan, dia triliunan, dia enggak bisa masuk ke saham-saham kecil, dia masuknya saham-saham gede. Tanya deh sama mereka, mereka kalau bisa masuk ke saham kecil dengan uang gede, mereka akan masuk kok, yang game-nya sehari itu gede. Gitu. Nah, kita kan retail reme-reme, saya nih retail reme-reme, enggak tahu teman-teman ada yang uangnya ratusan miliar, saya enggak tahu ya, mungkin itu beda. Tapi, kalau uang kita sampai cuma satu miliar, itu sebenarnya, sayang kalau enggak di balansi. Coba deh, beli apa nih? Beli Indofood gitu, sama beli yang kelas-kelas bawah, yang middle caps lah. yang kemarin, kayak misal, main itu ya, poultry main, atau java, atau java masih gede sih, uang besar masih gede. Atau yang small cap banget lah, yang sehat-sehat nih, yang HKMU, yang naiknya kenceng. tentu saya pilih yang kenaikannya lebih cepat. Orang harganya sama-sama murah kok sekarang. Yang penting kita tetap dijalur, bahwa frame-frame fundamental untuk kita pakai gitu. Ya, jadi ini, 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 salah satu pertimbangan kenapa saya musti re-balancing. Soalnya ini, ini, ini bukan momen yang selalu ada. Ini adalah momen dari market crash, lalu marketnya rebound, lalu saham-saham yang tadinya turun, unglok jauh, sekarang naiknya kenceng-kencan. Ini momen ini jarang sekali. Dan buat saya, saya akan cari yang, yang, yang perlu uang kenaikannya lebih besar. Gitu. Tapi begini, frame saya tetap, saya tetap menggunakan, apa namanya, batas-batas fundamental di mana saham-saham yang saya pilih harus masuk ke situ. Bukan, bukan saham gorengan juga gitu loh. Ya, buat saya adalah, penting buat saya untuk think outside the box. Ya, berpikir outside the box, tapi, we act inside the box. Gitu loh. Kita mesti berpikir outside the box, seperti yang tadi saya jelaskan. Begitu, misalnya kita ngikutin, EREX Adana, ah, beli ini, beli saham Unilever, tuh, udahlah, beli Unilever aja lah. Enak gitu kan. Saya kira-kira, teman-teman, duitnya, mohon maaf, duitnya 50 juta, terus belinya Unilever. Terus, kapan kaya? Gitu kan, kira-kira. Jangan Unilever, saham lain tuh, ada yang lebih bagus gitu loh. Cekuannya, uang kita 50 juta, boleh. Kalau kita, uang kita 50 juta, jangan. Gitu. Kita mesti out of the box, gak boleh yang biasa-biasa. Tapi, we act inside the box. Maksud saya, act inside the box tuh, jangan terus, saham setan juga dibeli, gitu. Saham-saham gak jelas. Ya, sahamnya tetap harus berfundamental baik. Gitu. Oke. Sekarang lanjut. Buat,